Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Sahabat semuanya Kita berjumpa lagi di bulan yang mulia Di bulan Ramadan ini Saya ucapkan selamat menikmati Semua ibadah Yang dilakukan Di dalam bulan Ramadan yang indah ini Semoga setiap ibadah kita Diterima oleh Allah SWT Sehingga kita bisa Mendapatkan keberkahannya Baik sahabat semuanya Pada video kali ini kita akan Membahas tentang Sebenarnya Bagaimana sebuah IC itu IC controller step down itu Kok bisa Panas Kita sudah sering jelaskan bahwa salah satu Penyebab IC Step down itu panas adalah Karena dia terbebani oleh beban yang terlalu berat Yang dalam bahasa elektronika Terlalu berat itu berarti Ampernya terlalu tinggi Atau resistansinya ohmnya terlalu rendah Nah salah satu pin output dari IC Step down adalah Pin LDO Nah pada video kali ini kita ambil contoh adalah Sebuah IC NB670 ya Sering juga dipakai di beberapa Laptop Kita lihat pada skema ini Sahabat semuanya Ini adalah skema Kuanta Y0E Yang menggunakan IC step down 3V Yaitu model IC nya NB670 Nah pin LDO dari IC ini adalah Pin nomor 6 Jadi pin LDO ini Dia akan keluar Tegangan pada pin LDO ini Dia akan keluar ketika IC ini Mendapatkan tegangan kerja Di pin 1 Pin VIN Tegangannya dari Plus VIN 19V Kemudian Pin yang ke-12 Enable LDO nya Hike Kita bisa lihat disini Sumbernya ngambil dari VIN juga 19V juga 3VPCU underscore VIN Sama dengan ini ya Cuma ini ada Resistor divider Untuk menurunkan tegangan Dari 19V Ke Tegangan yang dibutuhkan Oleh IC ini Jadi ketika Pin 12 ini Hike Tinggi Maka LDO ini Langsung keluar Tegangannya 3V Nah Sahabat semuanya Ketika jalur Pin Ketika pin LDO ini Pin nomor 6 ini Terhubung dengan Jalur yang Resistansinya terlalu rendah Yang menyebabkan Amper yang dibebani Oleh pin nomor 6 ini Terlalu tinggi Maka menyebabkan IC ini Panas Dan Biasanya Tegangan pada pin ini Akan ngedrop dia Tidak 3V Dan pada IC ini Tegangan yang muncul Dari pin LDO ini Dipakai di beberapa Jalur ya Tidak hanya Tidak hanya Dia Apa Kita tahu pada IC tertentu Pin LDO itu Disana hanya terhubung Dengan sebuah kapasitor saja Jadi Pin ini Dikeluarkan Hanya untuk Agar kita bisa Menambahkan Kapasitor Namun pada IC ini Pada Matterport model ini Dipakai Ininya Tegangan 3V dari LDO ini Dipakai Kita bisa lihat Coba kita tunjukkan ya Plus 3VPCU Ini terhubung Kemana saja Nih ya Terhubung ke sini juga Plus 3VPCU PU5 ini Ini justru Ini ya Masuk ke V-In V-Out nya Plus 1.8VPCU Jadi Dia malah Dia malah menjadi Sumber Tegangannya Plus 1.8VPCU Jadi Dipakai Yang dipakai Bukan malah Output Utama Dari 3V nya Tapi dari Pin LDO nya Kita lihat Nah ini Terhubung ke RTC Circuit Ke Doda D3 Ini Banyak Jalur yang Terhubung ke Pin LDO Ini juga Ini juga Apa ini Nah ini Juga Jadi Pin LDO ini Masih Masih Walaupun Ini 3V yang Muncul Dari Pin LDO Ternyata Banyak Yang Membutuhkannya Jadi Jalur-jalur Yang lain Bahkan Masuk ke EC Banyak Yang Menggunakan Komponen-komponen Yang lain Banyak Yang Menggunakan Maka Jika Dia Kita Kembali Ke PU11 Jika Pin ini Terhubung Dengan Banyak Jalur Maka Tentu Saja Dia Kalau Panas Kalau Kalau Pas EC Ini Panas Banyak Sekali Kemungkinannya Karena Dia Terhubung Dengan Banyak Sekali Komponen Yang Lain Bisa Jadi Ada Masalah Berkomponen Yang Tadi Yang Blok 1.8V Tadi Mungkin Ada Masalah IC Rusak Misalnya Maka Dia Menyedot Power Yang Terlalu Besar Dari 3V Di Pin Nomor 6 Ini Yang Menyebabkan IC Ini Kepanasan Tidak Kuat Menanggung Beban Jadi Tentu Untuk Mencari Penyebabnya Yang Pertama Kita Memang Mesti Punya Ini Dulu Mesti Tahu Dulu Resistansinya Di Pineldo Ini Berapa Berapa Ohm Dia Normal Enggak Kira-kira Ada Yang Hubung Singkat Kalau Hubung Singkat Biasanya Kalau Short Kalau Short Disini Biasanya Tegangan Langsung Hilang Kalau Short 3V Biasanya Langsung Drop Rendah Sekali Bahkan Bisa Sampai 0 Kalau Kita Cek IC Ini Panas Pin Nomor 6 0 Nah Itu Kemungkinan Besar Sekali Penyebabnya Adalah Ada Problem Di Jalur LDO Ini Mungkin Ada Yang Soat Kita Bisa Lepas Dulu IC Misalnya Kita Sontik Tengah 3V Di Poin Ini Maka Kita Cari Komponen Yang Panas Apa Yang Panas Itu Bisa Kita Jadikan Indikasi Awal Kerusakan Jadi Itu Salah Satu Penyebab Panas IC Step Down Bagaimana Bisa Panas Bagaimana Masalah Di Jalur Yang Terhubung Dengan Pin LDO Menyebabkan IC Panas Itu Salah Satu Kisah Seperti Itu Semoga Kita Bisa Lanjut Di Lain Waktu Terima Masih Sudah Nonton Sampai Akhir Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Share Ke Teman Teman Kalau Menurut Kamu Bermanfaat Kalau Menurut Kamu Tidak Bermanfaat Sudah Tonton Sendiri Terima Masih See you again In the next Video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh